bismillahirrahmanirrahim ini adalah cerita pertama kali nabi nuh alaihi salam membuat bubur surah saya bacakan perahunya nabi nuh itu terdampar di sebuah bukit namanya bukit judi tanggal 10 bulan muharam jamul asuro wahuwa al ashir minal muharam tanggal 10 bulan muharam berarti nabi nuh itu berada di di dalam kapal di dalam perahunya itu selama 6 bulan karena pertama kali banjir banjir itu keluar itu tanggal 10 bulan rojab berakhir juga tanggal 10 bulan tapi bulannya bulan muharam dari rojab ruah romadhan syawal dul kodah dul hijah berarti selama 6 bulan berada di dalam perahu terombang ambing di dalam perahu setelah banjir itu surut dan perahu nabi nuh ini terdampar di sebuah bukit bukit judi namanya akhirnya faso mahu nuh syukron lillah akhirnya nabi nuh itu puasa waktu itu karena bersyukur banjir telah surut puasa dengan tujuan mensyukuri banjir telah surut dan seluruh makhluk yang ikut nabi nuh di dalam perahu tadi juga diperintahkan oleh nabi nuh supaya berpuasa fidelikal yaum berpuasa waktu hari itu syukron alatilkal nikmah tujuan karena untuk bersyukur terus akhirnya anak wayur wayur dan diceritakan anak tuyura waluhusha wadawab jami uhum somu dalikal yaum sampai seluruh hewan waktu itu tuyur burung wuhush dawab seluruh hewan itu semuanya berpuasa pada waktu itu setelah berpuasa suma anna nuha suma anna nuha akhrojah mabiyakiyah ma'ahu minazad lalu nabi nuha itu memerintahkan agar bekal sisa-sisa bekal yang dibawa sisa-sisa bekal yang dibawa yang ada di dalam perahu itu disuruh dikeluarkan semua fajam asab atas nafin minal hubub akhirnya terkumpul bekal tadi sisanya ada tujuh macam biji-bijian yaitu albaslah ini kacang ini sejenis kacang pokoknya kacang-kacangan baslah ini kalau tidak salah sejenis kacang polong adas ini kacang yang agak besar faul ini kacang tanah hamsun terus komhun syair komhun ini sejenis ini sejenis beras kalau sekarang bahan pokok bagandum syair ini sejenis beras jawut aruzun ada beras ini dikumpulkan semua akhir biji-bijian jenis biji-bijian yang tujuh macam ini oleh Nabi Nuh disuruh dimasak semua dijadikan satu dimasak itu dikali yaum jadilah setelah dimasak jadilah bubur karena beras bercampur dengan dengan ya kacang-kacangan terus kacang hamsun kacang sayur jadilah sekarang dikatakan dinamai bubur suro nah pertama kali Nabi Nuh membuat bubur suro setelah banjir itu surut karena Nabi Nuh kelakuan Nabi Nuh itu mulai dari berpuasa dan membuat bubur tadi fasorot alhubub mindali kaliyam sunnatu Nuh alaih salam hingga sampai sekarang membuat berpuasa di bulan asyurok di tanggal 10 bulan Muharram itu dan membuat berpuasa di bulan Muharram bulan suro dan membuat bubur suro itu sampai sekarang menjadi sunnah karena mengikuti kelakuan Nabi Nuh wahya mustahab betun hukumnya sunnah inilah cerita pertama kali pembuatan bubur suro yang hukumnya yang hukumnya disini tertera wahya mustahab betun hukumnya sunnah makanya kalau dulu orang-orang dulu itu bila sudah memasuki bulan Muharram itu kompat membuat bubur suro karena idbak mengikuti kelakuan Nabi Nuh selamat selamat Terima kasih.